Intro Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 23 November 2023 Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di dialog ini Yang nanti Anda bisa saksikan kembali melalui smartcitymakassar.official Itu adalah akun resmi dari smartcitymakassar.com Untuk perbincangan kita yang akan kita simpan nanti di sana Nah hari ini karena sudah mau dekat akhir tahun nih Biasanya sedang dalam pencatatan semua hasil-hasil yang dicapai Termasuk juga untuk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau DPM PTSP Dinas inilah yang nanti akan merilis hal-hal yang terkait dengan potensi investasi Kemudian realisasi investasi bagaimana target Kemudian juga hal-hal yang berkontribusi penting dalam investasi kota Makassar Karena ini adalah merupakan gambaran dari pertumbuhan ekonomi di kota Makassar Baik, hari ini kami kembali mengangkat mengenai realisasi investasi di kota Makassar Yang disebut sebagai kota investasi ya di tahun 2023 Untuk itu senang sekali kami bisa menghadirkan sosok dari orang yang berada di belakang layar ya Yang sangat berkompeten untuk membahas mengenai investasi di kota Makassar Beliau adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Ataupun kepala dinas DPM PTSP kota Makassar Bapak Andi Zulkifli Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik, kita menyaksikannya melalui youtube smartcitymakassar.official Jadi smartcitypeople nanti bisa mengaksesnya melalui youtube kami Dan juga nanti akan kita berikan highlight dari perbincangan ini Anda bisa langsung menuju ke instagram, facebook Dan juga jangan lupa like dan subscribe ya di youtube nya Baik, Pak Andi Zulkifli saat ini memang sedang lagi sibuk-sibuknya katanya Banyak hal yang harus dikejar-kejar mengingat ini sudah masuknya tahun ya Pak Kadis ya Baik Pak Kadis gambaran secara umum tahun 2023 ini Hal-hal apa saja yang dari identifikasi ya yang dilakukan oleh DPM PTSP yang sangat berkontribusi terhadap investasi di kota Makassar Ya, jadi mungkin saya jelaskan dulu Mbak Ana Keterkaitan antara investasi dengan Apa namanya, Dinas Pendana Modal dan Pendana Modal Jadi sesuai dengan perwali nomor 88 tahun 2021 Bahwa DPM PTSP punya tugas pokok yaitu membantu Bapak Wali Kota dalam mengurus pemerintahan di bidang pendanaan modal dan Pelayanan terpadu satu pintu yaitu pelayanan perizinan yang baik secara administratif Kalau kita melihat tupuksi ini Ada dua sebenarnya yang menjadi tugas pokoknya DPM PTSP ini Yang pertama mengurusi di bidang penahanan modal Ya, atau investasi Ya, karena ini sebenarnya penahanan modal dan investasi ini adalah sebenarnya pengertian yang sama Cuman kalau investasi itu banyak digunakan kata di dunia usaha Tapi kalau di penahanan modal banyak ditemukan di literatur atau aturan-aturan Ya, tapi pada prinsipnya sama Ya, selain penahanan modal PTSP juga memiliki tugas yaitu melakukan pelayanan secara administrasi terkait mengenai perizinan Dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu Yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota Makassar Jadi kalau melihat dua tugas pokoknya Jadi memang yang awalnya itu kami memang fokus terkait mengenai di perizinannya, pelayanan perizinannya Ya, karena ini juga berkaitan dengan terkait mengenai investasi atau penahanan modal Nah, setelah beberapa tahun kita melakukan pembenahan terkait mengenai perizinannya Artinya kita digitalisasikan izin semua Jadi semua izin-izin yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota dan melakukan pelayanan di DPM PTSP itu Semuanya kita targetkan untuk digitalisasi Artinya pengurusan izin melalui aplikasi Ya, jadi ada dua Yang pertama bisa melalui loket Dan bisa juga langsung ke aplikasi melalui website Ya, mulai dari perizinan penelitian, perizinan izin dokter, SIP, kesehatan, izin pendidikan Semua itu melalui, apa namanya, bisa melalui aplikasi Tahun ini juga kita targetkan akhir tahun dan awal tahun Mudah-mudahan kita bisa sekarang izin reklame Kita digitalisasikan, kemudian IMB kita ruang menjadi PBG Karena ini juga berlaku secara nasional Sehingga kita butuh kesiapan-kesiapan untuk terkait mengenai PBG ini Insya Allah awal tahun sudah kita laksanakan Setelah perizinan, barulah kita fokus ke investasi Untuk itu makanya dengan program digitalisasi ini Ada beberapa aplikasi yang diluncurkan sepanjang tahun ini ya Dari DPM dan PSP ya Pak Adis Ya, banyak aplikasi-aplikasi yang kita luncurkan Ada si Pak Namamo Sistem pengendalian informasi penawar modal Di situ kita bisa lihat Bagaimana informasi-informasi terkait mengenai investasi Bisa juga kita lakukan pelayanan di situ melalui Zoom Ya, jadi pelayanan secara online Jadi tidak perlu masyarakat atau para investor Ingin menanyakan terkait mengenai regulasi dan pelayanan Tidak perlu ke kantor PTSP Tetapi kami membuka pelayanan online Klinik selama 4 jam per hari Bisa kita atur waktunya, kapan Kemudian kita lakukan pelayanan Ada juga kita keluarkan solatabos Jadi solatabos ini Sistem pelayanan izin yang bukan OSS Karena kan ada, kalau OSS itu terkait mengenai izin usaha Kalau yang bukan OSS itu kayak izin penelitian Izin kesehatan, izin pendidikan Itu kita digitalisasikan semua Jadi sehingga masyarakat bisa mendaftar kapanpun dan dimanapun Jadi bisa langsung diakses melalui handphone? Bisa, tapi sebaiknya melalui Handphone juga bisa Tapi sebaiknya melalui laptop Ya, yang agak besar sedikit atau tablet Ya, sehingga Apa namanya Kemudahan Ya, kemudahan Ya, dia berbasis website ya? Ya, website Oke Nah, hal-hal lain tadi semuanya Sebenarnya diluncurkan untuk bisa lebih memudahkan Masyarakat, begitu ya Pak Kadis Tetapi secara offline juga masih tetap berjalan Ya, tetap Jadi contoh misalnya sekarang sudah izin usaha itu sudah ada mengurusnya harus wajib melalui aplikasi Namanya OSS Online Single Submission Ini berlaku secara nasional Jadi semua izin usaha mulai dari izin usaha yang skala rendah UMKL, apa namanya, usaha mikro, usaha kecil, sampai dengan usaha-usaha besar Itu semua melalui OSS Ya, melalui aplikasi Sekarang pertanyaannya apakah seluruh masyarakat itu paham terkait dengan aplikasi Karena kalau mau melakukan, apa namanya, mau mendaftar saja kan harus membuat email Kemudian harus membuka aplikasi dan masih banyak masyarakat kita yang belum paham terkait itu Makanya kita buka pelayanan yang ada di PTSP, layanan konsultasi Jadi kita siapkan saja, masyarakat tinggal membawa data-datanya, kita bantu dan kita ajarkan caranya Ya, dan juga melakukan bintek ya Ya, itu yang utama juga, kita lakukan bintek di setiap kelurahan Oh, setiap kelurahan binteknya Ya, jadi kita mengundang beberapa kecamatan Ataukah juga kita mengundang petugas yang ada di kelurahan yang paham terkait mengenai IT Sehingga masyarakat yang ingin dibantu terkait mengenai pelayanan izin melalui aplikasi itu Itu bisa cukup di kelurahan saja, tidak usah datang di DPM-PTSP Oh, oke, jadi ada semacam corner di masing-masing kecamatan yang khusus melayani itu ya Itu yang sementara kita lakukan Oke, jadi masyarakat bisa akses secara pelayanan juga lebih mudah Dan juga akses ke website-nya juga bisa lebih cepat dilakukan gitu ya Untuk Anda, smart city people Jadi upaya-upaya inilah yang terus di gejot ya oleh pihak DPM-PTSP Anda juga tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Kadis Mengenai kenapa hubungan ya, ataupun tupoksi ya dari DPM-PTSP terhadap Ataupun terkait dengan penanaman modal dan investasi Ini dua hal yang memang sebenarnya sama dan tidak boleh dipisahkan ya Pak Kadis ya DPM-PTSP ini ya, pelayanan terpadu satu pintu Jadi pelayanan terpadu satu pintunya ini yang sekarang semakin diintegrasikan gitu ya Pak Kadis Iya, jadi ini kan maksud satu pintu itu adalah dokumen yang masyarakat ingin urus Itu dimulai diurus di PTSP dan terbitnya juga di situ Kan kalau kita bicara dulu kan biasanya mendaftarnya beda, terbitnya beda Ini sekarang satu pintu semua Iya, jadi masyarakat tidak perlu keliling lagi kantor Tetapi orang kantor dari dinas yang bersangkutan itu yang kita datangkan di DPM-PTSP Jadi semua hal yang terkait investasi, usaha Iya, jadi ketika izinnya mudah dan gampang dan jelas Itu akan mempengaruhi para investor untuk mau menanamkan modalnya di satu daerah Jadi itu berkaitan juga terkait mengenai perizinan Minatnya bisa lebih besar gitu ya Pak Kadis Kalau UMKM sendiri juga aksesnya sama aja ya Pak Iya, jadi UMKM kan sama di OSS dan bahkan lebih mudah Iya, kalau dulu orang mau mengurus izin situ siupkan Apa namanya, harus ambil formulir, kemudian harus ke Lura, ke Camat Belum lagi ke RT, ke RW, mengambil pengantar Sekarang tidak perlu Jadi tinggal aplikasi saja Kita masukkan cukup perserutan NPP dan KTP Itu sudah terbit NIB dan itu bisa digunakan sebagai legalitas untuk UMKM Ada kalau sifat kisahnya berarti ya Pak Kadis ya? Ada, tentunya Kalau usaha mikro, usaha kecil Itu rata-rata bisa resiko rendah Jadi OSS ini ada tingkat resikonya Semakin tinggi resikonya, semakin banyak syaratnya Semakin rendah resikonya, semakin gampang syaratnya Oke, biasanya kalau UMKM skalanya sampai berapa? Modalnya Iya, modal Iya kan, kalau dia, kalau bicara UMKM kan kita bicara skala modal Iya, sekalanya Kalau dia, dia wali dengan mikro, usaha mikro dan usaha kecil Kalau mikro itu kan 1 miliar ke bawah Dulu hanya 50 juta Sekarang masyarakat, pemerintah naikkan menjadi 1 miliar Kemudian usaha kecil di bawah 5 miliar Kemudian usaha menengah di atas 5 miliar Dan usaha tinggi itu 10 miliar ke atas Nah, ini tentu semakin kebutuhan juga ya Pak Kadis Untuk pihak BPM PTSP untuk melakukan pencatatan ya Menelusuri ya, pencatatan investasi ataupun penanaman modal di kota Makassar Iya, jadi itu memang tugas kami Karena setiap tahun itu, pemerintah pusat dalam hal ini BKPM atau kemerintah investasi Memberikan target realisasi investasi kepada semua keupatan dan kota Dan begitu juga instruksi dari Bapak Presiden Melihat kondisi perekonomian di seluruh dunia yang tidak jelas Ini, inilah yang menjadi perintah dari Bapak Presiden Untuk agar semua Bapak Wali Kota dan Bupati Bupati Kepala Daerah untuk meningkatkan investasinya di semua daerahnya Penatapan target itu berdasarkan apa ya Pak Kadis? Pertama awalnya dari RPJMD Kemudian setelah itu target yang ditetapkan itu berdasarkan nilai histori dari Apa namanya Dan juga potensi Potensi investasi dalam suatu daerah Kalau kita melihat RPJMD dari Bapak Wali Kota Itu awalnya targetnya 2 triliun Tetapi Perintah instruksi Bapak Presiden dan Bapak Wali Kota Bahwa dari setiap tahun itu realisasi investasi harus lebih meningkat Tidak boleh lebih dari tahun lalu lebih bagus dibanding tahun ini Jadi kalau kemarin kita dapat misalnya 2 triliun Tahun depan harus lebih dari 2 triliun Jadi realisasi investasi itu terus meningkat dari tahun ke tahun Oke, nah sepanjang 2023 ini di awalnya mungkin DPM PTSP bisa melihat Sebenarnya kecenderungan investasi dan penanaman modal di Kota Makassar ini Kecenderungan memang naik Iya, jadi Apa namanya Sudah pasti Kalau kita melihat dari 2021 ke 2022 itu sudah meningkat Iya 2022 ke 2023 itu sudah meningkat Alhamdulillah Karena kita melihat iklim investasi yang ada di Kota Makassar itu sangat kondusif Ya, karena kalau kita iklim investasi ini bagus Maka pasti para investor akan berlomba-lomba datang untuk menanamkan modalnya Dan kita lihat sendiri Kota Makassar Jumlah usaha yang ada di Kota Makassar ini sangat banyak Ini memang Kota Makassar adalah kota niaga, kota bisnis Sehingga kami optimis selalu realisasi investasi ini makin hari makin tahun meningkat Ya, jadi secara dampak dari pandemi dan sekarang dalam proses recovery Memang Makassar bisa langsung bounce up ya Pak Iya Jadi cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana meningkatkan realisasi investasi Ketika banyak investor datang ke suatu daerah maka pasti kondisi perekonomian dalam daerah itu akan pasti akan meningkat Karena semakin banyak usaha di dalam suatu daerah itu penyerapan tenaga kerjanya akan semakin banyak Kemudian daya beli masyarakat akan makin tinggi Nah ini tentu akan berhubungan dengan pemulihan ekonomi Nah upaya apa yang dilakukan Pak bersama pemerintah kota tentunya dengan DPM PTSP untuk bisa mendatangkan investor ini? Jadi memang kami punya ada kegiatan terkait mengenai promosi investasi Jadi salah satu tugas dari penanam modal di DPM PTSP adalah mempromosikan kota Makassar Agar para investor mau datang ke Makassar untuk melanamkan modalnya Dan yang sarat utama adalah iklim investasi yang harus kondusif, yang harus bagus Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi iklim investasi Yang pertama itu kan terkait mengenai kestabilan lingkungan politiknya, ekonomi, kemudian sosialnya Setelah itu mempengaruhi adalah sarananya Alhamdulillah sarana di kota Makassar ini cukup lengkap infrastrukturnya Ada bandar internasional, kita punya pelabuhan, ada pembangunan nyupor Kemudian terkait mempengaruhi iklim investasi juga itu adalah inovasi atau implementasi kebijakan pemerintah setempat Ini juga mempengaruhi bagaimana informasi dan kemudahan investasi yang baik regulasinya Pak Adis, ini nanti kan kita ada bahas lagi ya Karena tahun 2024 juga nanti masuk di pesta demokrasi ya Tahun politik Kita akan bahas itu nanti Tapi saat ini sepanjang 2023 dengan kondusifitas yang sangat terjaga Kemudian upaya-upaya promosi yang sudah dilakukan dari DPM-PTSP dengan pemerintah kota Ada juga hal lain mungkin Pak Adis bisa menggambarkan lagi sedikit Menceritakan lagi tentang rang perda investasi ya Sebagai bagian dari upaya untuk bisa memberikan gimmick ya kepada para investor itu sendiri Jadi kami memang ada beberapa program untuk terkait mengenai peningkatan realisasi investasi Yang pertama adalah pembentukan Dewan Investasi Ini sudah dilantik Dewan Investasi oleh Bapak Wali Kota di acara Makassar Investment Forum yang kita adakan kemarin Tugas dari Dewan Investasi ini adalah bagaimana memberikan saran Kemudian bagaimana melakukan advice kepada pemerintah berkolaborasi dalam hal pengelolaan investasi Jadi karena investasi ini melibatkan banyak sektor Maka kami mengundang beberapa pakar Baik itu dari asosiasi pelaku usaha Kemudian dari akademisi Kemudian dari ahli-ahli ekonomi Itu kita membuat suatu forum yang namanya Dewan Investasi Kemudian itu kita diskusikan Bagaimana pengelolaan investasi yang baik di kota Makassar Dan ini sudah berjalan dari bulan Mei Kemudian selain Dewan Investasi Sementara ini kita menggodot terkait mengenai perda Mengenai insentif penanam modal dan kemudahan berinvestasi Ini juga perlu Karena ini terkait mengenai kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Terkait mengenai regulasi Jadi ketika ada investor mau menanamkan modalnya di kota Makassar Apakah ada kemudahan? Kalau bicara kemudahan, kemudahan informasi Bagaimana mendapatkan peraturan atau regulasi Kemudian terkait mengenai kebijakan fiskal Apakah ada pembebasan pajak? Apakah ada apa namanya? Bukan hanya pembebasan tapi ada juga pengurangannya pajak apabila investor besar Atau bantuan dari pengusaha-pengusaha untuk skala UMK Ini harus dimasukkan dalam regulasi semua Nah inilah sementara kita godok Kalau ini ada, kita optimis bahwa pelaku-pelaku usaha atau para investor baik besar Ini akan datang ke kota Makassar untuk menanamkan modalnya Sudah sampai mana Pak proses penggodokannya? Ini sementara di DPR dibahas Insya Allah kita target modalnya awal tahun ini sudah disahkan Ini bisa menjadi dorongan untuk menambah lagi realisasi investasi di kota Makassar Jadi semakin memberikan fleksibilitas buat para calon investor Oke, Smart City People kembali lagi tadi kita ya Kepada tema realisasi investasi di kota Makassar ya Pak Kadis Sudah memberikan highlight-highlight dan memberikan gambaran-gambaran umum Seperti apa pergerakan-pergerakan investasi dan upaya-upaya dari pemerintah kota Dalam hal ini DPM PTSP untuk bergerak lebih cepat lagi ya Apalagi tersisa 2 bulan lagi ini selesai ya untuk pencetan realisasi investasi Nah Pak Kadis dengan segala upaya yang dilakukan di sepanjang tahun ini 2023 Identifikasi dari DPM PTSP potensi-potensi dari mana saja ya untuk investasi di kota Makassar? Kemarin kita sudah mendapat data untuk realisasi investasi yang ada di kota Makassar di turuan ketiga ini Dari pusat maupun dari provinsi Itu kita sampai turuan ketiga ini 4,9 triliun Ini saya kira pencapaian yang cukup bisa diapresiasi Karena tahun lalu satu tahun 2022 itu kita mendapat 3,9 triliun Ini sudah 4,9 triliun di turuan ketiga Di turuan ketiga Berarti ada kenaikan yang signifikan Ini belum kita masuk ke turuan keempat Berarti akan ada penambahan lagi Dan ini sudah melampaui target dari tahun lalu yang 3,9 triliun Sebenarnya target kami tahun ini 4 triliun Tapi Alhamdulillah bisa sampai ke 4,9 triliun Dan kami optimis bisa melewati 5 triliun Jadi kalau kita melihat sektor realisasi investasi ini Yang paling banyak adalah transportasi, gudang, dan telekomunikasi Itu sampai 1,2 triliun Ini sektor yang paling banyak Artinya banyak pelaku usaha mau menanamkan modalnya Mau berinvestasi di sektor terkait mengenai Transportasi, gudang, dan telekomunikasi Kenapa ini banyak di Kota Makasar? Yang pertama kalau kita bicara transportasi ini adalah Termasuk adanya pembangunan jalan tol Jalan tol di Newport itu sebesar 500 miliar Itu adalah proyek strategis nasional PSN Kemudian ada juga telekomunikasi Telekomunikasi di sini artinya banyak pelaku usaha menanamkan modalnya Di bidang telekomunikasi Kalau saya melihat ada terkait mengenai internet, teknologi, fiberoptik Ini menandakan bahwa Kota Makasar itu adalah kota yang smart city Berangsur-angsur semua masyarakatnya, pemerintahannya Itu semua sudah ketergantungan terkait mengenai teknologi internet Berarti ini menandakan bahwa Kota Makasar itu sudah on the track di dalam dunia smart city Sesuai pencanangan Sesuai visi misi, Pak Wali Gotas Sumber dan smart city Ini sudah kita melihat di realisasi investasi itu Berarti masyarakat banyak memang menggunakan Menggunakan IT bersama pemerintah Oke, ini potensi ya Kalau dari investornya sendiri Biasanya yang terdata itu dari mana saja, Pak? Banyak yang kalau kita melihat Saya hanya melihat dari KBLI-nya Jadi klasifikasi baku usahanya Kemudian ada gudang Kemudian yang kedua itu adalah perdagangan dan reparasi Nah ini sektor yang kedua yang paling banyak diminati Para investor di Kota Makasar Karena kita tahu bahwa Kota Makasar itu kan Kota memang kota perdagangan, kota bisnis Nah ini memang menjadi penunjang untuk Peningkatan realisasi investasi kita Oke, kalau dari pemerintah kota sendiri, Pak Untuk semakin menggeliatkan sektor investasi di Kota Makasar Ini ada semacam mungkin perencanaan proyek Atau apa yang ditawarkan kepada investor sendiri Jadi kemarin memang ada beberapa Pak Wali membuat Apa namanya IPRO Investment Project Read It Over Jadi sebuah proyek yang sudah siap ditawarkan Sudah lengkap terkait mengenai datanya Kemudian perizinannya sudah kita perlihatkan kepada Kita tawarkan kepada para investor Bahkan pengembalian modalnya Kita sudah buat visibility study-nya Sudah lengkap semua dan ini tinggal ditawarkan Itu di proyek JAPARATE Terkait mengenai Pantai Losari Yang akan dikomersialkan dan akan di Sering dikomersialkan juga akan di Apa namanya Ruang terbuka hijau Dijadikan ruang terbuka hijau Nah ini Ini sementara kita lakukan Apa namun Promosi-promosi investasi Baik melalui Apa namanya Baik melalui internasional Maupun skala nasional Ya mudah-mudahan bisa ada yang Para investor mau bekerjasama dengan pemerintah Artinya Sekarang proyek-proyek AIPRO ini Ini yang sementara lagi tren Di seluruh Indonesia Ya Karena dalam pembangunan infrastruktur itu Tidak perlu lagi kita Pemerintah tidak perlu mengandalkan APBD Tapi mengandalkan proses kerjasama-kerjasama Dengan para pengusaha Ya dalam Membangun sebuah infrastruktur AIPRO namanya Ya AIPRO Investment Project Ready to Over Jadi itu sudah lengkap semua Ya Jadi sudah lengkap semua Tinggal investor lihat Ya Kalau memang tertarik Ini sudah tinggal Apa namanya Pelaksanannya saja Karena sudah melalui data Sudah melalui Study kelayakan Sudah ada Ya Termasuknya perizinannya Sudah lengkap Ya Seperti itu Nah ini lagi tren semua di Indonesia Ya Ya Investment Program Ya Proyek Ya Proyek ready to over Sudah sangat terbuka Dan sudah sangat ready Ya Untuk para investor Tinggal jalan saja Begitu ya Pak Kadis Nah Pak Kadis Kalaupun Dengan pencatatan pencapaian yang sangat fantastis Tadi 4.000an lebih Sudah jauh di atas Pencapaian di 2022 Ya Tetapi Apakah memang Juga tetap di 2023 Ini tantangannya apa Dari segi investasi Dan penanaman modal Ya Ya sebenarnya banyak kan Yang pertama adalah persaingan antar daerah Oke Ya Karena di kota-kota lain Ya Ini juga Mereka lagi Lagi Giat-giatnya melakukan promosi Ya Ada Kota-kota di Jawa Kita bersaing Ya Nah tentunya ini bagaimana Cara kita Malah Apa namanya Memberikan kemudahan Apa namanya Secara Inilah Secara Terus menerus Melakukan promosi Untuk Bagaimana pelaku usaha Mau berinvestasi Di kota Makassar Makanya tadi Harus ada regulasinya Ini harus kita perkuat dulu Regulasi terkait mengenai Insentif penanaman modal Dan kemudahan investasi Ini perlu Karena pasti Pala pelaku usaha Ingin melihat dulu Regulasinya bagaimana Ada kepastian Ya ada kepastian hukumnya Ya Kemudian Yang kedua Melihat Bagaimana iklim investasinya Bagaimana Apakah banyak Kunjungan Atau Kalau dia kota Destinasi Pasti Banyak para investasi Mau datang Ininya Ke Kota Makassar Inilah yang kita promosikan Termasuk Kota makan enak Jagoan dari Kota Makassar Itu sebenarnya juga Mengundang para investor Memangkan modal Makanya Kita lihat Bahwa Sektor yang paling banyak Juga adalah perdagangan Tahun lalu Itu sektor yang paling tinggi Adalah hotel dan restoran Itu yang paling tinggi Sampai 1 triliun juga Di 2022 Artinya para pengusaha Para pelaku usaha Itu banyak menanamkan modalnya Di bidang perhotelan Dan Apa namanya Restoran Dan memang kita lihat Sangat terlihat Ya Di Kota Makassar Dan trafik Dari Laporan Angkasa Pura Itu juga Cukup tinggi Untuk Lalu lintas Orang yang datang Ke Kota Makassar Ini ya Pak Kadis Nah Sekarang kan masih ada Tersesatu Untuk triliunan keempat Ini kan belum selesai ya Pak Tapi Sangat optimis Untuk bisa Melampai dua kali lipat Bahkan ya Untuk Target Di 2023 2023 ini Dibanding tahun sebelumnya Upaya apalagi ini ya Pak Yang harus terus disampaikan Kepada masyarakat Dan khususnya pelaku usaha Untuk bisa mencapai hal itu Sebenarnya kemarin Kita melihat Kita Membuat sasaran dulu Sasaran strategis Terkait mengenai peningkatan Analisasi investasi Dengan Apa namanya Melakukan BIMTEK Dan mengundang Para pelaku-pelaku usaha Yang Punya modal besar Contoh rumah sakit swasta Universitas Masyarakat swasta Kemudian Para pelaku usaha Yang Di sektor Perhotelan Yang belum melaporkan LKPM Jadi Realisasi Penanggal modal ini Dihitung melalui LKPM Laporan kegiatan penanggal modal Jadi setiap tribulan Pelaku-pelaku usaha Yang punya modal besar Di atas 10 miliar Itu wajib melaporkan Penanggal modalnya Ketika tidak dilaporkan Selama Satu tahun Maka Sanksinya adalah NIB nya akan dicabut Akhirnya kita gencar Melakukan pengawasan Kebawa Melakukan pembinaan Kemudian melakukan BIMTEK Kita undang Pelaku-pelaku usaha Besar Yang belum melaporkan LKPM nya Dan itu yang dihitung Menjadi realisasi investasi Setelah itu Melakukan BIMTEK Dan Alhamdulillah Kemarin Ini Akhirnya tinggi Kita punya realisasi investasi Di turun ketiga Nah itu juga kita coba Jalankan nanti Di turun keempat ini Kita melakukan BIMTEK Melakukan pengawasan Ya kemudian Mengoptimalkan fungsi Dari Dewan Investasi Karena Dewan Investasi ini Ada juga di dalamnya Adalah orang-orang yang Memiliki Apa namanya Kapabilitas terkait Mengenai Kebijakan publik Kemudian Memiliki Apa namanya Masuk dalam Asosiasi Baik itu hotel Asosiasi Perumahan Nah melalui ini Kita lakukan Apa namanya Lobby-loby Agar Para pelaku usaha Mau Segar melaporkan LKPM nya Nah Alhamdulillah Ini Terbukti di turun ketiga Pencapaiannya sudah Melampaui target Dan turun keempat Kita akan laksanakan juga Seperti itu Meskipun kendalanya Ya kalau kita melihat Saat ini Adanya Pemadaman bergilir Ini juga tentunya Salah satu Berdampak Terkait mengenai Realisasi investasi Tapi kan Ini hanya Apa ya Karena adanya Ya adanya Bencana mungkin Kekeringan Ya sehingga Terjadi seperti ini Kita harapkan lah PLN nantinya Tentu punya inovasi Untuk ke depan Bagaimana Tidak turun lagi Seperti ini Sehingga tidak Mengganggu Iklim investasi Yang ada di kota Makassar Ya jadi masih ada Waktu nih ya Buat para pelaku usaha Mengejar pencatatannya ya Untuk Laporan kegiatan Usaha Ya nanti Di turun keempat Nanti Yang Jadwalnya Januari ya Ya Januari Januari Untuk pencatatan Dan sekarang mungkin Mulai bersiap-siap Dan rajin-rajin Untuk lihat-lihat Perkembangan informasinya Melalui Instagram DPM PTSP Website juga ada Website DPM PTSP Makassar Kota Go Aidi Ya Di sana ada info-info Apakah Anda membutuhkan Bintek Atau sosialisasi-sosialisasi Lain di tempat Anda Di kecamatan Itu bisa Anda akses Melalui situ ya Atau bisa kunjungan saja Kalau ingin lebih Memastikan lagi Kantornya sekarang Masih ada di GTC ya Janu Bunga Nanti bisa ada Tempat yang lebih nyaman lagi Anda bisa Langsung berkonsultasi Oke sekarang Pak Edis Kita bicara 2024 ini ya Jadi potensi Realisasi Tentu di 2023 Sudah sangat optimis Nah sekarang Masuki tahun politik Pesta demokrasi Seberapa optimis lagi nih Pak Untuk investasi Tentunya Sebenarnya Pasti ada keraguan Sebenarnya Para pelaku usaha Untuk 2024 ini Karena ada Pesta demokrasi Apa namanya Ya Tahun politik lah Ya Ada pemilihan Pilpres Kemudian Caleg Kemudian ada pilkada Nantinya di bulan November Ya Tetapi Kami optimis Teman-teman Atau para Apa namanya Pemerintahan di bidang Teman-teman di bidang Kepolisian Ya Akan membantu Untuk bagaimana Mengemankan Kota Makassar ini Mereka Kondisi politiknya Tetap stabil Dan saya kira Kami optimis Karena Makassar kan Juga selalu Dalam peta Perpolitikan Itu menjadi Daerah yang cukup Seksi lah Ya Tapi Tapi Insya Allah Kami optimis Optimis Pirkada damai Ya Pirkada damai Benar Pirkada damai Dan Bencana ya Kekeringan ini Bisa segera teratasi Sehingga juga Pemadaman bergilirnya Bisa lebih Diminimalkan Ya Pak Tahun Depan 2024 Hal-hal apa yang Akan lebih Digecer lagi Untuk sektor investasi Dan peranaman modal Ya Ini tadi Tetap kita Apa namanya Melakukan Beberapa banyak program Pertama kita akan Adakan juga Makassar Investment Forum Ya Jadi kita mengundang Para pelaku bisnis Dari beberapa negara Untuk datang ke Kota Makassar Ya Kemudian kita mengundang Para akademisi Atau pakar-pakar Terkait mengenai Pengolahan investasi Ya Bagaimana pengolahan investasi Yang baik Ya Kemudian kita akan Pak Walia sendiri Akan membuat Menyiapkan juga Inovasi beliau Terkait mengenai IPRO Program IPRO Saja Apa yang akan ditawarkan Itu nanti Sementara kita godok Belum ada ya pak Sementara kita Proses datanya Ya Nanti Dan sektornya sendiri pak Yang akan Kelihatan Ini akan Menjadi Apa ya Target ya Di 2024 Kalau Melihat Pasti Tidak jauh dari Dari 2023 Sektor telekomunikasi Sektor gudang Kemudian Sektor perumahan Juga Kita optimis Ya Karena kita lihat Sektor perumahan ini Terus makin Makin meningkat Ya mungkin Karena memang Kota Makassar ini Menjadi Kota destinasi Tujuan orang Untuk Apakah mencari Kerja Ya Apakah Temu bisnis Ya Karena Kondisi geografisnya Juga Sangat strategis Mera di tengah-tengah Center point of Indonesia Ya benar Sebagai hub ya Ya Di bawah Timur Indonesia Apalagi Jika IKN Berjalan Dengan cepat Progresnya Juga Makassar akan Mendapatkan Kecipratannya Karena lalu Litasnya Bisa lewat Di sini ya 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 Dengan adanya IKN Investasi Investasi Kita juga Meningkat Lebih Meningkat lagi ya Oke pak Sekarang Untuk Negara-negara Yang Biasanya Menjadi Target Utama Dari Investor Kota Makassar Itu Kan dari Asia Asia Ya Ada juga Beberapa Dari Amerika Kemudian Dari negara-negara Eropa Ya Tetapi Memang Tahun depan ini Kami memang Punya target Untuk Peningkatan Penang modal Untuk Pelaku Bisnis asing Ya Di luar negara Ini kan Kalau ini banyak Berarti Sektor pajak Meningkat Ya Karena kan Skala usaha Untuk Sektor asing ini Itu semua Di atas 10 miliar Inilah menjadi Daya tarik Dan tentunya Kita membuat Program-program Yang bagaimana Para investor asing ini Mau datang Ke Kota Makassar Itu juga Kita akan Kaitkan nanti Dengan Melakukan Kerjasama-kerjasama Dengan Para UMKM Ini akan Berhubungan Nantinya Jadi Kalau UMKM Meningkat Maju Kemudian Para pelaku Asingnya Banyak Ya Untuk Kemodalnya Di kota Makassar Kami optimis Pertumbuhan ekonomi Semakin baik Di kota Makassar Kalau untuk Pertumbuhan ekonomi Sendiri Di 2023 Sampai posisi ini Kalau saya tidak Salam Di angka 5% Jadi Kota Makassar Juga Masuk Peningkatan Ekonomi Yang cukup Baik Ini karena Iklim Investasi Yang Sangat Kondusif Kemudian Realisasi Investasi Yang Terus Meningkat Sehingga Pencapai Untuk Pertumbuhan ekonomi Tetap Stabil Dan Makassar Juga Menjadi Kota Yang Mencatatkan Realisasi Investasi Tertinggi Berkontribusi Tertinggi Untuk Investasi Di Sulawesi Selatan Menjadi Kota Tertinggi Pencatatan Investasinya Karena Kita Bisa 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 Melihat Makassar Sebagai Ibu Kota Sulawesi Selatan Hub Di Kawasan Timur Indonesia Ini Posisi Yang Sangat Strategis Untuk Bisa Lebih Terbuka Terhadap Investasi Ataupun Para investor Untuk Datang Di Kota Makassar Nah Pak Yang Di 2024 Lagi Kalau Boleh Memberikan Gambaran Lagi Kan Nanti Akan Ada Agenda Makassar Investment Forum Berarti Nanti Di Sana Itu Akan Lagi Dipaparkan Projek Yang Tadi Bapak Berang Sementara Digodok Kira Offering Kira-kira Sampai Di Target Berapa Nanti 2024 Ini Pak Tahun Depan Kita Optimis Ada PSL Nantinya Walaupun PSL Belum Rampung Hingga Tahun Ini Tapi Kalau Kita Melihat Nilai Investasinya Adalah 2,5 Triliun Ini Sangat Luar Biasa Kalau Itu Terlaksana Dan Ini Tinggal Sedikit Lagi Dan Kita Optimis Tahun Depan Tahun 2024 Itu Bisa Sudah Bisa Dijalankan Dan Ini Akan Menambah Realisasi Investasi Sampai 2,5 T Kemudian Nanti Makassar Investment Forum Kita Taruhkan Japal AT Dengan Posisi Realisasi Investasi 5 T 5 Triliun Kemudian Nanti Kita Juga Akan Promosikan Karena Makassar Investment Forum Ini Rencananya Kita Akan Sandingkan Dengan F8 Untuk Tahun Depan Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Apalagi Pendorong Untuk Banyak Para pelaku Usaha Ini Ini Berminat Untuk Datang Kota Makassar Melakukan Investasi Dan Aturannya Juga Regulasi Terkait Mengenai Regulasi Mengenai Kemudahan Berusaha Kemudian Investasi Dan Insentif Pernah Modal Ini Sudah Terbit Awal Tahun Kami Optimis Mudah-mudahan 2024 Ini Bisa Lebih Baik Lagi 2023 Meskipun Ada Di Tahun Politik Termasuk Untuk Dorongan Terhadap Pelaku UMKM Jadi Ini Berhubungan Sebenarnya Pelaku UMKM Dengan Jadi Kalau Kita Bicara Investasi Tidak Hanya Kita Bicara Mengenai Investor Yang Besar Kita Berbicara Terkait Mengenai Skala Kecil Skala Mikro Ini Berhubungan Di Dalam Rancangan Regulasi Terkait Mengenai Kemudahan Berusaha Dan Insentif Penah Modal Sudah Dicantumkan Di Dalamnya Proses Kerjasama Bahwa Pelaku Usaha Yang Skala Besar Yang Berinvestasi Di Kota Makassar Wajib Menggandeng Para UMKM Yang Ada Di Kota Makassar Untuk Melakukan Kerjasama Apakah Macam-macam Penyiapan Bahan Bakunya Kemudian Proses Kerjasama Pembina Jadi Itu Intervensi Dari Kami Pemerintah Kota Untuk Melakukan Bagaimana Supaya Dengan Banyaknya Investor Besar Ini Bisa Menggandeng Para UMKM Untuk Bisa Bekerjasama Sehingga Realisasi Investasi Ini Bisa Semakin Baik Dengan Adanya Kerjasama Seperti itu Dampak Dampaknya Bisa Dirasakan Dirasakan Oleh Pengusaha Lokal Pengusaha UMKM Karena Beberapa Program Yang Sudah Diluncurkan Oleh Pemerintah Kota Khususnya Pak Wali Tekline Kota Makan Nenang Lorong Wisata Ini Sudah Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Jadi Untuk Lorong Wisata DPM PTSP Punya Konstribusi Terkait Mengenai Usaha-usaha Yang Ada Di Lorong Jadi Setiap Usaha UMKM Yang Punya Potensi Untuk Dikembangkan Yang Ada Di Lorong Wisata Itu Langsung Kami Melakukan Pelayanan Perizinan Di Lorong Itu Secara Daerah Jadi Langsung Bisa Terbit NIB Jadi Tidak Perlu Ke Kantor Karena Kami Punya Program Itu Para Pertugas Kami Turun Membawa Laptop Membawa Wifi Berkoordinasi Kepada Lurah Dan Camat Kira-kira Mana UMKM Yang Punya Potensi Untuk Dikembangkan Akan Kami Berikan Bantuan Perizinan Perizinan Itu Sangat Membantu Pastinya Alhamdulillah Kita Sudah Keliling Semua Masih Berjalan Sampai Saat Ini Sehingga Usaha-usaha Apa Yang Tumbuh Dari Banyak Sebenarnya Banyak Potensi Yang Kita Temukan Jadi Kita Lihat Biasa Di Aplikasi Aplikasi Yang Apa Namanya Yang Apa Pengantaran Secara Direct Atau Pembelian Secara Online Itu Kita Lihat Mana Yang Paling Tinggi Minat Masyarakat Untuk Membeli Di Dalam Aplikasi Online Kemudian Kita Coba Datangi Kita Lihat Apakah Memiliki Ijin Atau Tidak Biasanya Tidak Memiliki Ijin Kemudian Ada Juga Beberapa Masyarakat Yang Melalui Kurasi Dari Kelurahan Kecamatan Atau Teman-teman Dari Dinas Koperasi Itu Kita Berkerjasama Untuk Memberikan Ijinan Atau Mengembangkan Melalui Perhatian Jadi Banyak Juga Dari Pembuat Interior Ternyata Mereka Sudah Bekerja Di Perkantoran Di Bank Interior Interior Yang Bagus Tapi Tidak Memiliki Ijin Itu Tidak Dihitung Sebenarnya Di UMKM Karena Kita Punya Target Ada Harus Peningkatan UMKM Itu Dihitung Melalui NIB Nomor Untuk Berusahanya Jadi Ketika Tidak Memiliki NIB Maka Tidak Terhitung Oleh Pusat Berapa Jumlah UMKM Yang Ada Secara Keseluruhan Tahun Ini Sudah 28.000 Jadi Begitu Meningkat Karena Adanya Ijin Yang Gampang Dan Gampang Persyaratannya Gampang Terbitnya Melalui OSS Ini Mendorong Para Pelaku Usaha Untuk Berbisnis Karena Legalitasnya Gampang Cukup Melalui Aplikasi Saja Tidak Tidak Perlu Lagi Melalui Lura Camat Atau RTRW Meskipun Fungsi Dari Lura Camat Nanti Adalah Melakukan Pengawasan Karena Yang Membuat Bermohon Untuk Memasukkan Data Di Aplikasi Ini Adalah Pelaku Usaha Sendiri Kadang Ijinnya Itu Kadang Tidak Sesuai Dengan Fakta Di Lapangan Inilah Fungsi Dari Lura Camat Melalui Pengawasan Oke Ya Begitu Ya Jadi Pastikan Usaha yang Anda Lakukan Berijin Karena Ini Juga Bermanfaat Untuk Usahanya Nanti Kedepan Untuk Akses Permodalan Bantuan 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 Lain Yang Dikulirkan Oleh Pemerintah Mungkin Untuk Keberlangsungan Usaha Anda Jadi Harus Lebih Aktif Juga Untuk Akses Berbagai Informasi Informasi Terkini Terkait Investasi Dan Usaha Usaha Anda Meskipun Usaha Kecil Karena Pemerintah Punya Tanggung Jawab Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Ini Karena Ini Yang Tepi Bertahan Di Berbagai Macam musim ini sudah masuk di akhir sesi ada mungkin lagi yang ingin disampaikan terkait gambaran investasi dan himbawannya kepada masyarakat juga untuk bisa lebih aktif lagi ya saya kira saya berharap kepada para pelaku usaha yang pertama tidak usah ragu untuk menenamkan modalnya melakukan investasi di kota Makassar insya Allah kota Makassar ini memiliki investasi yang sangat kondusif ya karena disini sebagai kota destinasi sarana-parasarana yang saya kira infrastruktur kota kita ini sangat lengkap untuk berinvestasi kemudian regulasi-regulasi juga sangat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan juga sangat mendukung untuk menjadikan kota Makassar ini menjadi kota investasi kemudian saya harapkan juga para pelaku usaha untuk tidak lupa melaporkan LKPMnya, laporan kegiatan pandangan modal, karena ini sangat penting ketika tidak dilaporkan dalam satu tahun maka pemerintah pusat akan mencabut secara otomatis NIB-nya atau izinnya izin usahanya nah ini kita wanti-wanti agar para pelaku usaha segera kami ingatkan untuk melaporkan LKPMnya di turun keempat ini insya Allah akan dibuka di Desember dan Januari ya harapan kita memudahkan tahun depan realisasi investasi kita meningkat iklim investasi kita sangat kondusif meskipun ada di tahun politik ya tetap kita harap tahun-tahun politik kegiatan-kegiatan politik di kota Makassar berlangsung damai sehingga para investor tidak khawatir dengan apa namanya kondisi kestabilan politik kestabilan sosial maupun kestabilan ekonomi yang ada di kota Makassar mudah-mudahan realisasi investasi kita meningkat dari tahun ke tahun untuk kota Makassar ya optimis ya Pak ya ya kita optimislah terima kasih banyak untuk waktunya Pak Tadis DPM PTSP Bapak Andi Sulki Fli SSTPMSI yang sudah hadir di perbincangan spesial kami yang didukung sepenuhnya oleh DPM PTSP bersama smartcitymakassar.com yang ada bisa saksikan tadi smartcitymakassar.official sebagai akun resmi dari smartcitymakassar.com banyak hal yang sudah dia sampaikan dan kita patut berbangga karena Makassar bisa mencatatkan realisasi investasi yang cukup fantastis meskipun ini masih berjalan ya pencatatannya ya Pak masih ada harapan untuk bisa lebih tinggi lagi dibanding 2022 apa artinya itu artinya pertemuan ekonomi Makassar cukup stabil gitu ya dan bergairah untuk orang bisa datang ke kota Makassar semakin banyak yang datang masyarakat juga pasti akan semakin mendapatkan manfaat yang besar dari aktivitas perdagangan yang ada di kota Makassar ya Pak Kadis terima kasih banyak dan smartcity people kita berjumpa lagi di edisi smartcity dialog berikutnya saya Silvana pamit undur selamat siang wassalamualaikum walaikum salam walaikum salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati